Presiden pemberi janji palsu, Presiden pengkhianat, Presiden kacung-kacung asing, Presiden kacung partai, Presiden yang hidup senang, hidup kenyang, di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat menderita, di saat rakyat pengangguran, Presiden seperti itu harus dikati dengan Presiden dan lebih baik. Saudara-saudara, sebelum jadi Presiden keluar masuk gorong-gorong, sebelum jadi Presiden naik turun becak, sebelum jadi Presiden keluar masuk pasar, sebelum jadi Presiden berkata, oh saya, kalau ada yang demo silahkan, nanti saya suruh masuk ke istana, saya ajak makan bareng. Di huruf 14, tragedi 14, umat Islam, jutaan umat Islam, datang di depan istana Presiden, meminta keadilan darinya, malah dianya lari, dianya kabur, pengecut segera-segera. Sebelum jadi, berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya, memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana, pakaiannya sederhana. Saudara-saudara, tahu-tahu BBM naik, betul, listrik naik, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang mandarita tambah mandarita, yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia, mencari budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Banyak rakyat susah, makanya saya sampaikan, kalau para pahlawan, pahlawan zaman dulu, para pahlawan, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, demi rakyat, demi bangsa, demi Indonesia. Itu pahlawan zaman dahulu, pejabat-pejabat sekarang, mereka korbankan rakyat, mereka korbankan bangsa, mereka korbankan negara, Indonesia yang jadi korban, merah putih yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, mereka korbankan kita rakyat, untuk kepentingan perut dan partainya, saudara-saudara. Makanya tidak ada cara lain. 2019 2019 2019 Tanya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat rangsah. 2019, mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak! Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak! Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak! Wakilnya Kiai? Tidak! Pilih apa tidak? Tidak! Ibu-ibu Kiai? Tidak! Pilih apa tidak? Tidak! Kiai? Tidak! Kiai? Tidak! Ulama-ulama! Tidak! Wakilnya Habib-Habib. Tidak! Cucuk Nabi. Tidak! Habib. Tidak! Cucuknya Rasulullah. Tidak! Pilih apa tidak? Tidak! Pilih apa tidak? Tidak! Pilih apa tidak? Tidak! Habib kenapa nak pilih Jokowi? Jokowi kan wakilnya Kiai. Eh! Siapa pun wakilnya! Siapa pun setinggi apapun ilmunya! Mau Ustadz! Mau Kiai! Mau Tuhan Guru! Mau Sheikh! Mau Abuya! Semulia apapun garis keturunannya! Semulia apapun nasabnya! Mau Habib! Mau Sayyid! Mau Sharif! Kalau mereka diusung oleh partai-partai pendukung penisah agama! Maka kita sebagai umat harus kita tergelapkan! Menteri senang! Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Kalau ada yang tanya dalil, dalilnya gampang. Kalau ada yang tanya, loh kenapa gak pilih Jokowi? Kan wakilnya ulama bilang! Di dalam kitab Tasbih Tulfu'ad! Kitab apa? Kurang keras kitab apa? Dalam kitab Tasbih Tulfu'ad! Karangan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad! Ya itu panjang! Itu di akhir beliau jelaskan! Ida tahayyar al-ru'us, tahayyar al-mar'us. Nah semua ikut di sana! Ida tahayyar al-ru'us, tahayyar al-mar'us. Kalau pimpinannya berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Pimpinannya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Saya tanya, partai yang mengusung mereka berdua, partai apa? Ayo jangan takut! Masa orang Aceh takut? Setahu saya orang Aceh itu berani-berani. Kalau ada orang Aceh takut diragukan Aceh itu. Bukan orang Aceh itu yang menakut itu. Jawab yang sekarang saya tanya, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menurutkan Islam, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI, partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Jangan takut, ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya bagus apa rusak? Rusak! Bagus apa rusak? Rusak! Bagus apa rusak? Rusak! Ketuanya siapa? Ketuanya sudah rusak. Pimpinannya sudah rusak. Mau siapapun yang diangkat mereka, saya kasih tau sama kamu. Calon, calon itu kacung partai. Calon itu mutabe-mute-mute-mute. Pengikut, pengikut sahabat, pengikut roh isahnya, pengikut emaknya, emak bilang A, emak bilang A, walaupun A itu berlawanan dengan keyakinannya, berlawanan dengan hatinya, berlawanan, tetap mereka bakal inggih emak, bakal nurut sama emaknya. Satu contoh, gak usah jauh-jauh, kamu tau Kapitra, Kapitra tau, pengacara Habib Rizik, itu Kapitra dulu Bela Habib Rizik mati-matian, Bela mati-matian, begitu diangkat oleh PDI, menjadi calon legislatif, caleg dari Dapil Riau, di Kapitra dulu pengacara Habib Rizik, diangkat oleh PDI, Jadi caleg Dapil Riau, langsung berubah, 9.999 derajat, melawan Habib Rizik, seterusnya, itu satu contoh, orang dekat saja bisa berubah, gara-gara diangkat oleh partai yang tidak benar, betul? Boleh karena saya tanya, 2019, ganti presiden! Masyarakat Aceh 2019, mau ganti presiden atau tidak? Ganti! Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden! Ganti presiden atau tidak? Ganti! Kalau dihalangi polisi gimana? Ganti! Ayo, gimana yuk? Saya tanya orang Aceh, kalau 2019, ganti presiden, terus dihalangi polisi, diubahin polisi, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kemarin di Surabaya, di Riau, Surabaya, Riau, Tangerang Selatan, sampai-sampai ada santri yang kena pukul oleh polisi, saudara-saudara. Acara! 2019, ganti presiden, dibubarkan oleh polisi. Tetapi acara 2019 tetap Jokowi, dibiarkan. Bahkan dilindungi, saya tanya, adil apa tidak? Tidak! Adil apa tidak? Tidak! Adil apa tidak? Tidak! Insya Allah polisi di sini gak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini, insya Allah polisinya, polisi baik. Polisinya, polisi yang adil, insya Allah. 2019, ganti presiden, dibubarkan oleh polisi. Gini lah, 2019 tetap Jokowi, dibiarkan. Adil apa tidak? Tidak! Polisinya kurang ajar apa tidak? Tidak! Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Ajaran apa bukan? Kalian harusnya adil dong, betul? Kalau 2019, ganti presiden, kalian bubarkan. 2019 tetap Jokowi, juga bubarkan, betul? Sebab dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, setara sejarah. Ini enggak. 2019, ganti presiden, dibubarin. 2019 tetap Jokowi, malah dilindungi. Kalian, pendukung Jokowi, eh, kami ini enggak suka perang. Kami enggak mau perang. Kami enggak mau ribut, betul? Kita cinta damai, betul? Kalau kalian enggak suka dengan 2019 ganti presiden, main yang bagus dong. Jangan sewa oknum-oknum polisi, bayar oknum polisi, bayar premen bayaran, bayar ornas bayaran. Buat bubarkan acara. Jangan kalau kalian enggak suka dengan 2019 ganti presiden, ya gampang. Kalian bikin aja acara sendiri. Acara apa, kek? 2019 tetap si Cungkring. Apa, kek? Kalian bikin 2019 tetap si anak emak. 2019 tetap si Unyil. 2019 tetap si Muka Polos Otak Iblis. Atau paket. Jangan main-main bubarkan, betul? Betul. Polisi harus adil. Polisi harus jadi wasit, betul? Saya tanya, wasit boleh enggak ikut main bola? Enggak. Wasit main bola, boleh apa tidak? Enggak. Wasit ikut dendang bola, boleh apa tidak? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Andaikan wasit ikut main bola, membela klub bola sebelah apa? Membelak klub bola sebelah kiri. Kira-kira penonton sebelah kanan turun apa tidak? Turun. Turun apa tidak? Turun. Di apain tuh polisi? Bunuh. Di apain? Bunuh. Di ceroyok, beneran. Turun. Kalian polisi tuh pelayan rakyat. Harus melayani masyarakat. Kalian para polisi anak kandung rakyat. Turun. Kalian, baju kalian, gaji kalian, rumah kalian, kendaraan kalian, dari keringat dan daki rakyat. Harusnya kalian perlambungan rakyat dengan mulia, bukan memperlambungan rakyat dengan kebijakan. Kalian harus adil, betul. Hukum tuh harus tajam di atas, tajam di bawah, betul. Makanya saya heran. Saya heran sama orang yang anti sama syariat Islam. Saya heran, betul. Mereka takut sama syariat Islam. Makanya orang-orang kadang kalau melihat, kamu orang mana? Orang Aceh. Aduh, takut saya. Di sana kan syariat Islam berlaku. Mencuri dipotong tangannya. Anti sama syariat Islam. Padahal, saya kasih tau sama kamu. Bagaimana rahmatnya syariat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ini ada dalam kitab. Ketika beliau jadi khalifah. Itu Amr bin As. Adalah gubernur Mesir ketika itu. Nah, di Mesir itu banyak orang-orang Kristen. Nah, ketika itu Amr bin As mau bikin mesjid. Ketika Amr bin As mau bikin mesjid. Tiba-tiba ada rumahnya orang Yahudi. Amr bin As bawa uang. Eh Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah. Karena mau dibangun mesjid. Katanya Yahudi, ini satu-satunya rumah peringgalan orang tuaku. Tidak akan saya jual berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As. Ketika Amr bin As apa? Hancurin rumahnya. Bangun mesjid. Ini Yahudi pergi ke Madinah. Ngadu sama khalifah Umar bin Khattab. Kata khalifah Umar bin Khattab ada apa? Katanya Yahudi, wahi khalifah. Aku rakyatmu. Aku adalah seorang Yahudi. Tetapi aku adalah rakyatmu. Gubernur Amr bin As. Dia merobohkan rumahku untuk dibikin mesjid. Aku minta keadilan darimu, wahi khalifah Umar bin Khattab. Marah! Sayyidina Umar. Akhirnya, Sayyidina Umar ambil tulang ontak. Dia ambil tulang ontak. Kemudian dia ambil pedangnya. Dia ambil pedang. Dia bikin kayak huruf alif. Dia garis di tulang ontak kayak huruf alif. Terus di bawahnya dibikin garis melintang. Kayak kasro gitu, kayak melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Ini Yahudi bawa di tulang ontak tadi ke Amr bin As. Ketika dia bawa, wahai Amr bin As. Ini ada titipan dari khalifah Umar bin Khattab. Ketika dilihat, oh kaget. Amr bin As. Katanya Yahudi, aku tidak pernah melihat engkau setakut. Ini wahai Amr bin As. Kata Amr bin As, iya. Ini teguran dari khalifah Umar bin Khattab. Terus, maksudnya apa? Bahwasannya tulang ini, artinya ini tulang. Aku nantinya bakal mati. Maka janganlah aku bangga dengan pangkat dan jabatanku. Terus, maksudnya ini garis kayak huruf alif apa? Aku harus menerapkan hukum seadil-adilnya. Tajam di atas dan tajam di bawah. Tidak boleh! Hukum hanya tajam kepada yang Kristen, kemudian tumpul kepada yang Muslim. Sebaliknya, tidak boleh! Hukum hanya tajam kepada yang Muslim, terus tumpul kepada yang Kristen. Hukum harus adil. Tajam di atas, tajam di bawah. Terus, maksudnya kasroh ini apa? Apa maksudnya garis melintang ini apa? Kalau aku tidak adil, maka khalifah Umar bin Khattab tidak segan-segan akan menggorok leherku. Apa kata Amr bin As? Padahal, sudah dibangun. Ini pondasi masjid sudah dibangun. Kata Amr bin As apa? Bongkar ini pondasi masjid. Dan bangunlah rumah ini Yahudi. Lihat, begitu rahmat dan adilnya Islam. Begitu rahmat dan adilnya syariat Islam. Akhirnya kata Yahudi apa? Tidak usah kau bongkar. Saksikanlah dengan adilnya Islam. Bahwasannya, aku mengikuti agama yang kalian anut. Yakni aku masuk ke dalam agama Islam. Itu syariat Islam, betul? Jadi salah orang yang ketakutan dengan syariat Islam. Makanya kalian polisi harus adil. Tajam di atas, tajam di bawah. Jangan ikut-ikutan turun ke lapangan, betul? Kami umat Islam tidak akan tinggal diam. Kami sampaikan, eh. Kalian, para kepolisian. Kalian, para preman bayaran. Kalian, para ormas-ormas bayaran. Dhamdulillah, kalau kalian sudah turun ke lapangan. Untuk ikut bermain. Melawan dan menghadang. Kami tidak akan tinggal diam. Kami umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, akan turun ke lapangan. Angkat senjata. Sampai titik darah penghabisan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya tanya, masyarakat Aceh, cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Umat Islam tidak suka cari musuh, betul? Tapi kalau musuh datang duluan. Musuh melawan duluan. Musuh menghajar duluan. Musuh menghadang duluan. Umat Islam Aceh, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Sampaikan kepada mereka. Kami tidak pernah cari musuh. Kami cinta damai. Kami agama rahmat. Tapi kalau musuh datang duluan. Menghadang duluan. Melawan duluan. Damai Allah. Kami akan maju. Takkan berhenti sampai mati. Takkan mundur. Walaupun harus hancur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyarakat Aceh siap hancur demi selam. Siap binasa demi selam. Masyarakat Aceh siap bela Allah. Siap bela Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang terakhir. Sebelum saya tutup. Saudara-saudara. Kita tidak akan membiarkan kezoliman. Dari manapun kezoliman itu datang. Betul? Betul. 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 Kita tidak akan menyalahkan yang...